Dokter spesialis saraf Yeremia Tatang yang menangani David Ozora mengatakan usaha dianyaya Mario Dandy korban David menunjukkan gejala eksplosif atau emosi meledak-ledak. Yeremia mengatakan upaya untuk menekan respon eksplosif yang terjadi pada David Ozora telah dilakukan. Dan kini tim dokter terus memantau pemulihan David. Ya sebenarnya sih masih agak sedikit, ya masih belum terlalu stabil. Tapi memang ada bantuan obat yang kita berikan supaya dia agak lebih stabil sih. Jadi bedak-bedak itu mungkin boleh dijelaskan seperti apa dok? Enggak sih, ya semacam kayak remaja kalau lagi emosi lah seperti itu. Lebih banyak cenderung mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu? Kata-kata kasar sih enggak juga sih, cuma emosi saja sih. Jadi nanti kita akan evaluasi dia punya kognisi dan motoriknya. Kalau dicenderung nanti membaik, emosi membaik juga tentu dosis obat akan berkurang. Oke terkait dengan improvement dokter, sudah sejauh mana ya David Ozora dari awal sampai sekarang? Yang kalian lihat kan dia sudah bisa jalan cukup bagus walaupun memang balance-nya belum-belum oke. Ya masih butuh bantuan lah. Jadi terus dulunya enggak sadar, sekarang sudah sadar bisa komunikasi. Itu poin yang cukup bagus sih yang kita bisa cakap. Tadi menarik terkait dengan muzizat itu muzizat seperti apa dokter? Ya kan setiap, karena kan sampai minggu keempat ini anak cuma buka mata ngamuk. Tidak ada perkembangan dalam waktu minggu ketiga keempat sampai kelima awal. Maka waktu itu kita coba pikirkan alternatif lain dan saya rasa memang itu Tuhan sudah punya cara. Tidak ada perkembangan dalam waktu minggu ketiga keempat ini. Tidak ada perkembangan dalam waktu minggu ketiga keempat ini. Tidak ada perkembangan dalam waktu minggu ketiga keempat ini. Tidak ada perkembangan dalam waktu minggu ketiga keempat ini. Terima kasih telah menonton!